Intro Mereka mengatur sekarang legitimasi Sekarang kebetulan sahabat Kami memang sesuai Indonesia bersumpah Bertanai yang satu Bertanai yang satu Ini lain tanpa berindahkan Koplamasi Kami bangsa Indonesia Ini Menyatapkan Pemerdekaan Indonesia Intro 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 Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi merupakan salah satu kota Megapolitan Letaknya yang sangat strategis Menjadikan Kota Bekasi Sebagai pintu gerbang keluar masuk Provinsi Jawa Barat Intro Pada bagian utara dan timur Kota Bekasi Berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor Dan Depok Di bagian selatan Pada bagian barat Berbatasan langsung dengan DKI Jakarta Dengan luasnya 210,49 km persegi Menjadikan Kota Bekasi Sebagai salah satu mitra ibu kota DKI Jakarta Kota Bekasi juga bertransformasi menjadi kota yang berkembang pesatnya Sekaligus menjadi pusat urbanisasi yang modern Yang ditandai dengan tumbuhnya berbagai geliat industri, jasa, dan perdagangan di berbagai bidang Di tengah kondisi belum usainya pandemik wabah corona saat ini DPRD Kota Bekasi Kota Bekasi tetap mendukung dan memberlakukan protokol kesehatan COVID-19 Dan berkomitmen untuk terus mendorong pemerintah Kota Bekasi Untuk mewujudkan Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan Di bawah kepemimpinan Ketua DPRD Hairoman Jeputro Dan Wakil Ketua Anin Imamuddin EDI Dan tahapan Bambang Sutopo DPRD Kota Bekasi menjadi representasi warganya yang aspiratif Dan terpercaya dalam setiap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Kota Bekasi Kami mohon doa restu, masukan, dan supporting dari masyarakat Kota Bekasi Guna meningkatkan kinerja, meningkatkan peran serta dari seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Bekasi Sehingga kami mampu menjadi partner pemerintah daerah Dalam meningkatkan peran publik, meningkatkan desain daerah, serta meningkatkan kesehatan Kota Bekasi 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bekasi Merupakan perwakilan dari sejumlah partai politik pemenang pemilihan legislatif Pada tahun 2019 lalu yang tergabung dalam sejumlah fraksi Di antaranya adalah Fraksi PKS diisi 12 anggota Fraksi PDIP yang di dalamnya terdapat 13 anggota dengan 1 orang dari PKB Fraksi Golkar Persatuan yang di dalamnya terdapat 12 anggota dengan 2 orang dari P3 Fraksi Greener diisi 6 anggota Fraksi PAN diisi 5 anggota Fraksi Demokrat diisi 4 anggota Untuk bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Diwajibkan menyusun alat kelengkapan Dewan seperti Pimpinan Badan Musyawarah Badan Kehormatan Badan Anggaran Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dan Komisi Badan Musyawarah Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD Yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keangkotaan DPRD Memiliki tugas menetapkan kegiatan dan jadwal DPRD selama 1 tahun sidang Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Memberikan saran dan pendapat untuk memperlancar kegiatan serta merekomendasikan pembentukan panitia khusus Susunan Pimpinan Badan Musyawarah DPRD Kota Bekasi Terdiri dari Hayroman J. Putro, Ketua Merangkap Anggota Adim Imamuddin, Wakil Ketua Merangkap Anggota Edi, Wakil Ketua Merangkap Anggota Tahapan Bambang Sutopo, Wakil Ketua Merangkap Anggota Muhammad Ridwan, Sekretaris Rukan Anggota Serta 21 anggota yang terdiri dari unsur fraksi di DPRD Kota Bekasi Badan Kehormatan memiliki tugas Mengamati Mengevaluasi disiplin Etika Dan moral DPRD Kota Bekasi Susunan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kota Bekasi Terdiri dari Lilis Nuria sebagai Ketua Aminah sebagai Wakil Ketua Serta 3 anggota yang terdiri dari unsur fraksi di DPRD Kota Bekasi Susunan Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi Terdiri dari Khairoman J. Putro, Ketua Merangkap Anggota Anin Imamudin, Wakil Ketua Merangkap Anggota Edi, Wakil Ketua Merangkap Anggota Tahapan Bambang Sutopo, Wakil Ketua Merangkap Anggota Muhammad Ridwan, Sekretaris Bukan Anggota Serta 21 anggota yang terdiri dari unsur fraksi di DPRD Kota Bekasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah adalah Alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap Dibentuk dalam rapat paripurna Susunan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Bekasi Terdiri dari Ketua, Nikodemus Gojang Wakil Ketua, Heri Purnomo Muhammad Ridwan, Sekretaris Bukan Anggota Serta 10 anggota yang terdiri dari unsur fraksi di DPRD Kota Bekasi Komisi merupakan alat kelengkapan dewan yang memiliki tugas Untuk mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan perundang-undangan Melakukan pembahasan terhadap praperda hingga menerima, menampung, dan membahas Serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan melaksanakan kunjungan kerja komisi yang telah diatur sesuai undang-undang Komisi 1 Membidangi masalah pemerintahan dan hukum Diketuai oleh Abdul Rozak Wakil Ketua Aminah Sekretaris Muhammad Saifudawla Serta diisi oleh 9 anggota Ahmad Ustuhri PKB Agus PDIP Niko Demus Kujang PDIP Eka Widiani Latif PKS Bambang Purwanto PKS Marta HM Todhir Golkar Yogi Kurniawan Golkar Mustafa Gerindra Murfatil Dianto Gerindra Komisi 2 Membidangi masalah pembangunan Diketuai oleh Arief Rahman Hakim Wakil Ketua Sodikin Sekretaris Syaifuddin Serta diisi oleh 9 anggota Darajat Gardono PKS Alimudin PKS Agus Rohadi Pan Safril Pan Bambang Supriyadi Golkar Komarudin Golkar Wasimin PDIP Tumai PDIP Supandi Gerindra Komisi 3 Membidangi masalah ekonomi dan keuangan Diketuai oleh Abdul Muin Hafid Wakil Ketua Puspayani Sekretaris Nuryadi Darmawan Serta diisi oleh 7 anggota Lilis Nurlia PKS Adhika Dirgantara PKS Solihin P3 Rasnius Pasaribu P3 Oluan Nababan PDIP Ahmad Faisal Hermawan PDIP Arwi Sembiring Miliala Demokrat Komisi 4 Membidangi masalah kesejahteraan rakyat Diketuai oleh Sardi Effendi Wakil Ketua Rudy Heriansyah Sekretaris Evi Mavrining Sianti Serta diisi oleh 9 anggota Darianto Golkar Uri Huriyati Golkar Faisal Golkar Haji Heri Purnomo PKS Latu Harhari PKS Hairi Parani Demokrat Ibnu Hajar Tanjung Gerindra Heri Purnomo PDIP Janet Aprilia Stanza PDIP Sekretariat DPRD Merupakan salah satu unsur pelayanan terhadap DPRD Yang dipimpin oleh seorang sekretaris Yang secara teknis operasional Berada di bawah Serta bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD Dan secara administratif Bertanggung jawab kepada wali kota Melalui sekretaris daerah Dipimpin oleh sekretaris Muhammad Ridwan Kepala Bagian Umum Kepala Bagian Umum Ida Sahida Kasubak Verifikasi Sri Demi Tarpi Kasubak Anggaran Alit Juniawati Kasubak Sarana dan Prasarana Sutoto Kepala Bagian Perencanaan Tata Usaha dan Kepegawaian Edison Effendi Kasubak Perencanaan Lina Erlina Kasubak Tata Usaha Andi Widio Suriono Kasubak Kepegawaian Mulian Kepala Bagian Legislasi, Persidangan, dan Protokol Lusiana Kasubak Perundang-Undangan Reviola Harli Kasubak Persidangan, Risalah, dan Protokol Lania Oktora Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sukatmi Kasubak Fasilitasi Penganggaran Iwan Sukmawan Kasubak Fasilitasi Pengawasan AD Atika Saya Bersama dengan kawan-kawan Kepala Bagian Seluruh Kasubak Dan seluruh aparatur Yang ada di Sekretariat DPRD ini Tidak lain adalah memiliki tugas Mensupport DPRD Oleh karena itu tentunya Optimalisasi Sekretariat DPRD ini Harus betul-betul dilakukan Dengan penuh kesadaran Apabila kita baik Apabila kita benar-benar bekerja memuaskan terhadap Dewan Tri Fungsi Dewan Tri Fungsi Dewan berjalan dengan baik Dan tentunya Insya Allah Masyarakat sangat puas Masyarakat merasakan manfaatnya DPRD Kota Bekasi Yang produktif Yang prima pelayanan terhadap masyarakat Dan yang keduanya disitu Tri Fungsi Dewan itu Supporting System dilakukan Adalah juga untuk bagaimana membuat Sinergitas Sinergitas Harmonisasi Pemerintahan Di Kota Bekasi Yaitu Pemerintah Dengan DPRD Semoga Dengan diwakilkannya Masyarakat Kota Bekasi Melalui para pimpinan Dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bekasi Dapat memberikan pengaruh besar Dalam pertumbuhan Serta perkembangan Di era pembangunan Yang semakin cepat Untuk mewujudkan Kota Bekasi Yang cerdas Kreatif Maju Sejahtera Dan ikhsan Ini bukanlah akhir dari perjalanan Selama 5 tahun Para wakil rakyat Terus berusaha menjadikan Kota Bekasi Sebagai kota percontohan Bagi seluruh pemerintahan Yang ada di Indonesia Aku adalah rakyat Dan rakyat adalah aku Terus berusaha menjadikan Kota Bekasi Terus berusaha menjadikan Kota Bekasi Terus berusaha menjadikan Kota Bekasi Terus berusaha menjadikan Kota Bekasi